Banyak orang yang berkomentar Pak Jokowi orangnya lemah Orangnya tidak tegas Berikutnya Pak Muldoko saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik yang ada di Indonesia Sahabat-sahabat Pak Muldoko juga Berarti saya minta komentar dari Pak Muldoko Dari sosok nama yang saya sebutkan Sebenernya saya mohon maaf kalau Saya bukan pengamat Saya nanti akan kehilangan objektivitas saya Karena kalau melihat orang lain Lebih pada Kadang-kadang belum tentu apa yang kita omongin Seperti yang sesungguhnya Kita kadang-kadang terjebak oleh fotomorgana Terjebak oleh asumsi Terjebak oleh persepsi Maka bagi saya tidak wise Saya mengomentari orang lain Tapi justru saya Belajar dari orang-orang itu Untuk Dia bisa loh Kenapa kita tidak bisa Dia baik loh Kenapa kita tidak baik Dia jujur loh Kenapa kita tidak Jujur Saya lebih senang kesana daripada Mengomentari Sorry aku Aku gak bisa Tapi mungkin kalau gitu Pak Mudoko memang senang belajar Kalau gitu siapa sosok yang Apa yang Pak Mudoko pelajari dari siapa? Ya sebenarnya banyak ya Khususnya karena saya dibesarkan di lingkungan militer ya Pasti saya Yang paling utama adalah saya melihat sosok Jenderal-jenderal yang hebat yang pernah memimpin TNI Itu yang pertama ya Berikutnya Saya juga walaupun tentara Saya pernah Membeli buku 100 orang terhebat di dunia Saya juga baca Dari situ sebenarnya Saya tidak melihat siapanya Tapi saya lihat pemikirannya Kalau saya boleh menyebutkan nama ya Bagaimana Pak Sudirman Jenderal Sudirman Apa yang saya lihat Apa yang perlu menjadi referensi Dalam leadership itu adalah Dalam sebuah keselitan yang luar biasa Tetapi beliau tidak pernah menyerah Itu menurut saya Determinannya beliau itu yang Menjadi semangat kita Itu Berikutnya Pak Yusuf Melihat kesederhananya Saya pikir ini juga patut untuk ditolak dani Karena Kita hidup di lingkungan prajurit Kita harus bisa Menyesuaikan lah Dengan kehidupan mereka Bagaimana dengan Pak Jokowi Apa yang paling dipelajari Atau mungkin Bekerja selama 5 tahun Dengan Pak Jokowi Dari Sipilnya ya Ternyata banyak orang yang salah Dalam melihat Siapa Pak Jokowi Misalnya? Banyak orang yang berkomentar Pak Jokowi orangnya lemah Orangnya tidak tegas Itu salah-salah besar Salah besar Beli itu Sangat tegas Sangat Apa ya Keras ya Kalau sudah maunya-maunya Itu keras Sering buat keputusan yang Kadang-kadang di luar Unpredictable Itu Itu yang salah tentang Pak Jokowi Dari sebagian besar masyarakat Indonesia Yang kedua Pak Jokowi Very detail Sangat detail berpikirnya Jadi kalau Apa Mempertimbangkan sesuatu itu Detil Kalkulasinya Sangat-sangat detail Nah ini Tidak semua orang memiliki itu Sudah tegas Detil Ya karena detail itulah Akhirnya menjadi tegas Karena kalau Kalau kita belajar Knowledge based management Berawal dari data Data menjadi informasi Informasi Dipilih menjadi Ide-ide Dan ide menjadi Value creation Sesuatu yang Menjadi pegangan Yang punya value tinggi Saya harus begini Nah gitu Ini perlu Detil tadi Jadi Saya kagum tentang itu Saya militer Tapi ketegasan Beliau Sering melambaui Saya mentah Panglima TNI Ternyata Pak Jokowi Jauh lebih keras Dan tegas ya Bahkan dibandingkan Ini perkataan Dari seorang Jenderal TNI ya Seorang Jenderal Tapi tidak perlu Saya sebutkan Ketegasan di sektor apa ya Tapi saya merasakan Bahwa itu yang Menjadi problem Yang tidak mudah Seorang bisa membuat Keputusan Tapi beliau Berani membuat Keputusan Betul Betul Kita bersyukur Dipimpin oleh Pak Jokowi Selama dua periode ini Semoga Yang berikutnya Bisa melanjutkan Apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi Ya Dalam memimpin sebuah bangsa Yang seperti ini Sukunya banyak Agamanya banyak Etnisnya banyak Bahasanya banyak Pulunya banyak Kemauannya apalagi banyak banget Maka diperlukan Strong leadership Kalau enggak kita akan Diumbang-ambingkan oleh situasi Apalagi Dalam melihat Situasi geopolitik Yang seperti saat ini Ya Maka harus firm Pemimpin harus firm Bisa mengatasi segalanya Baik eksternal maupun internal Oke Gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!